Hai, halo, Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Bidan Isna Kali ini kita akan ngobrolin masalah KB Sundit 3 Bulan Karena KB Sundit 3 Bulan ini banyak ibu-ibu yang komplain kok bisa tambah gemuk Kemudian kok bisa tidak haid Bahkan ada yang berpikiran bahwa KB Sundit 3 Bulan ini menahan darah di dalam rahim Sehingga darahnya gak bisa keluar, gak bisa mens gitu Kemudian ada keluhan lainnya adalah saat berhubungan seksual itu tidak ada cairan Sehingga menyebabkan sakit Oke, kita akan kupas satu persatu Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Bidan Isna ya Karena subscribe itu gratis Oke, terima kasih Nah, jadi ibu-ibu KB Sundit 3 Bulan itu isinya hormon progesteron Hormon itu cara kerjanya yang pertama dia menghambat produksi sel telur Atau sel telur ibu-ibu itu biasanya gak jadi, gak jadi berkembang gitu bu Kemudian yang kedua cara kerja hormon progesteron itu menipiskan dinding rahim Sehingga dinding rahim ibu-ibu itu tipis Kemudian yang ketiga cara kerja hormon progesteron itu adalah menghalangi sperma bertemu dengan sel telur Oke, kita bahas satu-satu ya Kenapa KB Sundit 3 Bulan itu ibu-ibu mengeluh gemuk Sebenarnya bukan secara langsung KB Sundit itu menyebabkan ibu-ibu gemuk Tetapi memang hormon progesteron itu dia menambah nafsu makan Akibatnya ibu-ibu itu kan enak banget tuh makannya Jadinya tambah terus, tambah terus Dan akhirnya banyak menumpuk jaringan lemak Akibatnya gemuk deh, begitu Saran saya Kalau seandainya ibu-ibu ber KB Sundit 3 Bulan Tetapi tidak menginginkan gemuk Mungkin bisa diimbangi dengan pola makan yang seimbang Pola raga teratur Kemudian yang kedua Mengapa KB Sundit 3 Bulan itu gak menstruasi? Apakah darahnya terhambat di dalam rahim? Tidak bisa keluar? Sebenarnya bukan seperti itu Karena tadi balik lagi ke cara kerja hormon progesteron Yaitu menipiskan dinding rahim Akibatnya dinding rahim ibu-ibu tidak supur Bisa dibayangkan seperti sawah Tetapi sawahnya itu tidak berlumpur, kering Jadi tidak ada air di dalamnya Itulah sama halnya dengan rahim kita Apabila kita menggunakan KB Sundit 3 Bulan Rahim kita itu kering, tidak ada darahnya Atau hanya sedikit sekali darahnya Sehingga ibu-ibu banyak yang tidak mens Atau kalau mens itu hanya ngeflek-ngeflek saja Tapi ibu jangan khawatir Bukan berarti darahnya di dalam terperangkap Tidak bisa keluar Kemudian menjadi penyakit Tidak Tetapi memang rahim ibu yang kering Sehingga kalau kering Apa yang dikeluarkan? Tidak ada darahnya yang dikeluarkan Kemudian yang ketiga Mengapa kabus Sundit 3 Bulan itu Kadang-kadang menyebabkan libido seksual Seorang perempuan itu berkurang Atau ketika berhubungan seksual Maka ibu-ibu merasa kurang nyaman Karena vaginanya tidak basah Hal ini disebabkan itu tadi Karena hormon progesteron yang terlalu tinggi Menyebabkan penurunan libido seksual Memang ada kaitannya Itu bisa ibu atasi Dengan lebih berkomunikasi kepada pasangan Sehingga pasangan lebih mengetahui Pemanasan terlebih dahulu Efektivitas KB Sundit 3 Bulan itu Antara 90 hingga 94 persen Asalkan ibu-ibu tidak telat suntiknya Sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh bidan Ataupun dokter Insya Allah ibu-ibu tidak akan kebobolan KB Sundit 3 Bulan itu Boleh dipakai oleh ibu-ibu Yang tidak memiliki tekanan darah tinggi Kemudian ibu-ibu yang tidak memiliki Riwayat kanker, riwayat tumor Apabila ibu-ibu ada riwayat kanker dan tumor Maka lebih disarankan menggunakan KB tidak hormonal Seperti IUD atau kondom Kemudian KB Sundit 3 Bulan juga Tidak disarankan untuk penderita penyakit menular seksual Karena tidak dapat melindungi dari penyakit IMS tersebut KB Sundit 3 Bulan juga Boleh digunakan untuk ibu-ibu menyusui Karena tidak mengganggu atau tidak menghambat produksi asing Itu saja penjelasan singkat dari saya Tentang KB Sundit 3 Bulan Bagi ibu-ibu yang mau bertanya Boleh tulis di kolom komentar Jangan lupa Kalau ibu-ibu suka dengan videonya Like, comment, subscribe Dan share ke media sosial yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh